Intro Halo teman-teman sobat zoe dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di jurnal si gendut Baru host ganteng kalian Angga The Zodiacs Nah teman-teman di video kali ini kita bakal ngebahas tentang BFG Apa itu BFG buat yang belum tau Apa pro dan cons nya Alias yang bagus-bagus yang jelek-jeleknya Lalu kenapa juga BFG ini mau dilegalin Padahal sebenarnya waktunya Bacana ini udah ada dari tahun 2019 Apa pendapat gue tentang hal ini Dan mungkin gue juga bakal nge-reaksiin Apa yang ada di video dandang dan zoe kemarin Kita bakal bahas semua itu Tapi nanti ya teman-teman karena seperti biasa Sebelum masuk ke bahasanya yuk kita ke giveaway time dulu Teman-teman sobat zoe you know the drill Nama word gue itu Indats Dan di setiap video-video gue Gue selalu berbagi yang namanya giveaway pertama Yaitu 4WL, 4PK, 4R Robinson, serta 4 Reaper Week untuk 4 war yang beruntung Cara ikutinnya gampang banget teman-teman Kalian tinggal tulis aja giveaway pertama Sertakan juga nama war kalian dan tulisnya diantaran ini Dua buletin yang udah gue siapin ini Nah yuk sekarang kita lihat 4 war mana aja yang beruntung Di board pertama ada war yang namanya PTZ3 Dan yang kedua ada Blazah Di board kedua teman-teman ada war yang namanya Xsuko15 Dan yang terakhir ada Kenji101 Nah yuk sekarang kita akan 4 war ini Berbagiin giveaway-nya Nah teman-teman sobat zoe itu dia tadi 4 war beruntung Yang udah ngedapetin giveaway pertama di video kali ini Buat teman-teman yang belum beruntung jangan kecewa dulu Masih ada video-video selanjutnya Nah untuk list shoutout kali ini Belum ada ya teman-teman Karena list shoutoutnya kemarin gue lupa naruh di mana Di sini gue ngasih kesempatan buat kalian Yang mau wordnya di shoutout Silahkan masuk ke Discord Terhubungin ketua guild gue AquaBlack12 atau Pak Ardi ya Jadi nanti kalian bisa daftarkan word kalian yang mau di shoutout lewat Pak Ardi Dan tidak ada biaya sama sekali Yaitu gratis Tapi dengan syarat Word yang kalian miliki itu haruslah word yang berguna Bisa word by plus Bisa word bfg gratis Bisa word gager Atau apapun Yang berguna buat para grotopian lain Jadi langsung aja ke Discord Terhubungin ya AquaBlack12 atau Pak Ardi ya Nah ya sekarang teman-teman sobat zoe Kita ke bahasannya Wah gila kebetulan banget sih ini Kalau gak salah Hari ini roll quest gue udah mau selesai level 10 Jadi kita coba langsung klik ya Complete quest Dan lihat level 10 dapet apa aja Hmm Dapet 1000 gems dan fishingnya udah level 10 Artinya disini gue udah ada skin dong Weh Fisherman dan ini yang baru Pakai ah Keren-keren Cie 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 Ganteng Artinya dengan ini kita udah bisa mulai untuk Series mancing ya teman-teman Nah jadi yang mau kita bahas di video ini adalah BFG ya teman-teman Sebelumnya gue mau ngasih tau dulu Buat yang belum tau nih BFG itu adalah akronim Singkatan dari Break for gems Atau break untuk ngedapatin gems Term ini sendiri Atau sistem BFG ini sendiri Itu bukanlah Grotopia yang bikin Melainkan kita para player Sama halnya seperti jasa hati Jasa Harpes punya nya Vito Terus kayak Toko World War Toko Terus World War kayak CV Itu kan semua tidak ada regulasi dari Grotopia ya Melainkan sistem yang kita bikin sendiri dalam game ini BFG sendiri mulai tenar teman-teman Saat diperkenalkannya IOTM McPlane di Grotopia Di awal tahun 2018 Tapi Saat Bulan 10 2018 gue baru main Belum begitu tenar banget sih Karena saat itu gue niru Dirt 2DL punya Pautime yang 24 jam Untuk awal main Grotopia Seingat gue gak ada BFG ya Gue gak ada ikutin BFG Jadi Dari lava Langsung ke plat Langsung ke fisteng Langsung ke paper Jadi dari awal main Grotopia Gue langsung dihajar Masing dan farming Tidak diperkenalkan BFG Semenjak BFG tenar Metanya para new player di Grotopia Sangat berubah Dirt 2DL Awalnya dari ngapain Yaudah BFG aja sih Daripada repot Dapat gems tinggal beli sesuatu Jadi WL Kira-kira kayak gitu Nah Jadi banyak banget sebenernya Sisi positif dari BFG Kita bahas satu persatu ya Sisi positif dari BFG Yang pertama adalah Kalau gue adalah seorang farmer Gue punya Beberapa warfarm Dan punya magplan juga Mungkin Kalau gue gak punya Waktu main Atau jam terbang yang tinggi BFG Atau membuat war gue Jadi war BFG Adalah alat Adalah cara yang tepat Pertama Gue gak perlu capek nge-break Yang kedua Gue tetap bakal dapat profit Profit yang biasanya Gue dapet dari Nge-harvest Nge-break Nanom lagi Lalu dapat seed profit Gems dari break Dan dapat gems dari harvest Itu Tapi enaknya Gue tinggal nge-harvest Dapat gems Lalu nanti tinggal dibuka aja BFG nya Biarin kalian Atau orang-orang yang mau Nge-BFG Nge-breakin semua block gue Lalu gue dapat seed lagi Buat profitnya Dan waktu yang dibutuhkan Biasanya lebih cepat juga Karena satu BFG bisa dipakai Untuk beberapa orang nge-break Jadi waktu untuk Nge-garap farm nya Juga lebih cepat Begitu juga Teman-teman Sobat Zo Dengan Yang mau nge-BFG Orang-orang yang sedang mencari BFG Jadi ibaratnya simbiosis mutualisme nih Kalian butuh Kalian sebagai orang yang Kepengen nge-BFG Butuh penyedia Penyedia juga butuh kalian Apa enaknya Untuk para orang-orang Yang mau Nge-BFG Ya gak perlu modal apa-apa Tinggal modal pukul-pukul doang Dapat gems Bisa dapet WL Jadi ada simbiosis disitu Yang mutualisme Tapi ada pula Teman-teman Cons nya Ada hal-hal buruk Yang terjadi dalam BFG Salah satunya Yang pasti banget Adalah penurunan Harga farmable Dikarenakan Sekarang kita bisa nge-BFG Akhirnya perputaran seed Jadi semakin cepat Otomatis harga seed Apalagi yang farmable Itu Jadi semakin murah Karena banyak banget Banjir di pasaran Semenjak adanya McPlane Semenjak diperkenalkannya BFG Banyak banget Harga seed Yang udah Hancur drop Parah banget Yang kedua adalah Para pemain baru Langsung diperkenalkan Dengan BFG Satu hal monoton Yang bakal bikin mereka Cepet bosen Main Grotopia Nge-break mulu Gak ada yang lain Ya sebenernya Kalau kalian farming Juga nge-break mulu Sih sama aja Tapi seenggaknya Saat kalian nge-break Di farm kalian sendiri Akan lebih keliatan Hasilnya daripada Kadang nge-break Di BFG Yang ketiga adalah Auto Farmer Jadi Ini juga untuk Kedua sisi ya Untuk penyedia Juga sangat berbahaya Karena kalau ada Seorang Auto Farmer Di war kalian Dan gak kalian ban Kalian yang punya BFG ini Juga bisa terkena banner Karena mengizinkan Hal tersebut Begitu juga Dengan Auto Farmernya Jadi gak perlu Modal apa-apa Modal auto doang Gitu kan ya Ditinggal-tinggalin Gak lama-lama Tiba-tiba Kena ban aja gitu Akhirnya jadi males Main Grotopia Nah inilah yang mendasari Kenapa beberapa orang Bilang kalau BFG itu ilegal Nah untuk itu Kita coba ke forum Sekarang Dan kita lihat Apakah benar Ilegalnya ini Oke Kita udah di forum Sekarang teman-teman Sobatzo Sumber informasi Grotopia Tertajam Terbaik Terpercaya Yang tidak Hoax ya Itu ada di forum Jadi apa-apa Ke forum dulu Sebelum dengerin Hoax di luar sana Oke Disini ada postingan Dari Nekore Tanggal 2 Juni 2019 Tahun lalu ya Auto Farming NBFG NBFG with Auto Farmer Punishment Rules Jadi disini Dia bakal ngejelasin Tentang Auto Farming Dan BFG yang ada Auto Farmer Dalamnya Gue jelasin dikit Disini dia bilang As you know Seperti yang kalian tahu We are actively Banning all accounts That we detect Using bots Macro And other means Of doing in-game action Automatically Mereka aktif Ngebanin akun-akun Yang terdeteksi Menggunakan bot Macro Dan segala macam Aplikasi Atau apapun Yang bisa membuat kalian Melakukan sesuatu Dalam game Grotopia Secara otomatis Tapi ini di luar Di luar Seperti yang Pernah kita bahas dulu Kayak Yang pake air Terus pake portal Yang bisa ngesot Farmnya Yang auto juga Tapi itu semua Barang-barangnya Dari Grotopia Jadi itu legal ya Teman-teman ya Nah Akun-akun yang Ada di dalam Illegal activity Seperti ini Dia bakal disuspend Apapun Walaupun dia Sekaya apapun Dan setinggi apapun Levelnya Ya kali Udah lah Jadi Disini dia bakal Menjelaskan ya Teman-teman Tentang BFG Yang ada auto farmer Dalamnya Sebenernya Sebenernya Kalau kalian adalah Owner dari BFG World Kalian tuh pertama Kalau ada auto farmer Di world kalian Yang pertama Kalian bakal dikasih Warning dulu Yang kedua Kalian di band 7 hari Dan yang ketiga Kalian di band 15 hari Seharusnya Tapi pada prakteknya Kebanyakan Para Yang punya World BFG ini Langsung di banded Dan worldnya Langsung di noob Nah Jadi disini Kita bisa lihat Teman-teman Sobatso Ada perbedaan Dari yang dikasih tahu Disini sama Di Grotopia Sebenernya Kebanyakan Kebanyakan Dari owner BFG itu Sebenernya tahu Ada yang auto Di world mereka Tapi mereka Tidak peduli Jadi Mod itu Tidak buta Teman-teman Seperti yang dibilang Disini ya Teman-teman ya Mod itu bakal Meninvestigasi dulu Sebelum ngasih Apa ya Sebelum ngasih Punishment Buset Kucing gue berisik amat Sebelum ngasih Apa namanya Punishment apaan sih Bahasa Indonesia nya Hukuman Hukuman Ke semua BFG world itu Jadi mereka Tidak serta-merta Datang ngeliat Langsung ngeband Enggak Mereka bakal lihat dulu Apa indikator Yang mereka lihat Nah ini Teman-teman Sobat BFG owner Who are found Actively banning Auto Farmer Kalau kalian Seorang owner Atau admin Dari world BFG Growtopia Sangat menyarankan Kalian aktif Di dalam world tersebut Jadi bukan cuman Gue punya world BFG Gue harpes Gue tinggalin Magplan nya Gue aktifin Terus gue tinggalin Tidur Gue gak aktif Di BFG world itu Aktif dalam artian apa Keliling di world BFG nya Liatin orang yang lagi BFG Kalau perlu random pull Ngeliat apakah dia auto Atau tidak Kalau dia auto Teman-teman Sobazo World ban dia dari world Kalau kalian Tidak aktif Atau kalian diliat Acu tak acu Terhadap BFG kalian sendiri Kalian bakal langsung Di ban Dan world Kalian bakal langsung Di nook Tapi kalau disini ya If you ever banned For having auto farmer In your BFG And you do actively Combat auto farmer Then support is open For you to appeal If you found To indeed Be combating auto farmer Then ban will revoke And your world Will be reopened Di sini dia bilang Kalau lu seorang Yang punya Word auto Eh word auto Word BFG Dan lu ini Kena banned Tapi lu ini aktif Sebenernya Aktif sebenernya Nge banin orang-orang Yang auto di world lu Support bisa ngebantu lu Dan kalau ternyata Terbukti benar adanya Band lu bakal dihilangkan Dan world lu bakal Di nook Ibaratnya gak di nook lagi Di reopen world nya Jadi Untuk para owner-owner BFG Gue punya tips and trick nih Oke Tips and trick dari gue Adalah berdasarkan Dari postingan dari Nekore tadi ya teman-teman ya Kalau Kalian semua buka BFG Jangan acuh Kalian harus dengan aktif Nge banin auto farmer Yang ada di world kalian Ya gue tau Kalian pengen Farm kalian tuh Selesai dengan cepet Biar bisa pindah Ke farm berikutnya Tapi apa gunanya Kalau kalian cepet Tapi kalian kena ban Kan gak lucu ya Jadi yang harus kalian lakukan Pertama adalah Aktif nge banin Para auto farmer Yang ada di world BFG kalian Yang kedua Kalau kalian bisa Dan kalau ada kesempatan Saat kalian lagi buka BFG Jalanin record Record mungkin di PC kalian Atau di laptop kalian Dengan kualitas yang gak perlu Bagus-bagus banget Sebenernya Kalian bisa Kalau misalnya kalian bilang Oh bang kalau nge-record Ngabisin memory banyak banget Ngabisin space banyak banget Di harddisk gue Ya record aja Pakai N240p Atau misalnya Bitrate-nya kurangin Jadi 3000 Atau 2000 Misalnya gitu ya Biarlah videonya agak pecah Tapi seenggaknya Kalian punya bukti Apalagi Saat kalian nge-gap Orang lagi auto farmer Di world kalian Sebisanya ada bukti Karena bukti inilah Yang akan kalian pakai Satu saat nanti Andai kalian kena bended Kalian bisa kirim bukti ini Ke social media platform Mungkin ke Instagram Lalu tag beberapa moderator Atau mungkin kalian bisa Kirim video ini Link video ini Upload Lalu kirim linknya Ke Ubisoft Dengan harapan Mereka sadar Bahwa kalian selama ini Pun aktif Dengan bukti yang ada Dari video-video Yang kalian kumpulin itu Kalau kalian aktif Nge-banin para auto farmer Dan dengan harapan juga Band kalian bakal dilepas Dan world kalian bakal dilepas juga Lalu saran gue Yang terakhir adalah Buat orang-orang Yang lagi nyari BFG Hargain orang-orang Yang ngebuka BFG itu Temen-temen Jangan auto di world orang Kalau mau ke band Ke band sendiri aja Ya Jangan bawa orang lain That's why Gue gak pernah buka BFG Bukan karena gue gak percaya Sama kalian Tapi karena gue sendiri Tau gue gak punya kemampuan Dan gak punya waktu Untuk ngurusin BFG Ya gue aja Farm gue sendiri aja Udah repot banget Ngurusnya Apalagi mau ngurusin BFG Ya kan Jadi jangan tanya lagi Kenapa gue gak pernah buka BFG Karena bakalan ribet Ini salah satu contoh keribetannya Nah gue harap Temen-temen sobat zo Dengan ini Kalian sedikit lebih mengerti ya Bahwa auto Auto farmer Baik itu di Pribadi Mau itu di BFG Dilarang Itulah yang ngebuat Seakan-akan BFG itu Ilegal Yang perlu kalian ketahui BFG itu sebenernya Masih legal-legal aja kok Tapi Dengan catatan yang Seperti gue bilang tadi Kalau kalian adalah Owner atau admin Dari BFG World Aktiflah Untuk nge-banin Para auto farmer Dan kalau perlu di record Biar kalian punya bukti Ke Ubisoft Bahwa kalian tuh Sebenernya aktif Nge-banin para auto farmer Yang ada di BFG kalian Dan kalau kalian nih Temen-temen adalah orang yang Sampai sekarang Masih butuh BFG Tolong dong Jangan auto di world orang Malu Punya muka kan Semoga penjelasan ini Bisa bikin kalian Sedikit lebih ngerti Dan senggaknya Kalau aku kayak udah ngerti Dengan apa yang gue bilang tadi Senggaknya bisa menghibur kalian Saya terima kasih banyak Atas perhatian kalian semua Terima kasih juga sekali lagi Masih untuk 40k subscribernya Tunggu giveaway terbaru gue Yang akan di-reveal nanti Di 42k subscriber Dengan target 50k Yang pertama gue botak Dan yang kedua Yang pasti giveawaynya Nah temen-temen sobat zo Sekarang kita udah ada Di masa pra new normal Dimana orang-orang Sudah kembali beraktifitas Seperti biasa Tapi gue sangat berharap Untuk temen-temen semua Masih menerapkan Social distancing secara mandiri Tetap lah kemana-mana Maka masker Tetap sering-sering cuci tangan Bawahan sanitizer Tetap makan makanan bergizi Minum air putih yang banyak Tidak begadang Dan jaga kesehatan Semoga kalian Dan orang-orang yang kalian sayangi Tidak terkena covid-19 Sekarang gue Angga The Zodiac Pamin undur diri dulu Sampai ketemu kita Di video berikutnya Deuces Deuces Deuces